Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di praktikum pemograman web lanjut. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang komponen dari apa script di Boostered. Untuk di Boostered sendiri mempunyai banyak komponen. Nah, untuk pertemuan sekarang, kita akan membahas beberapa komponen yang ada di dalam si Boostered. Komponen pertama yang akan kita bahas adalah si NAPS. NAPS ini merupakan sebuah navigasi yang ada di dalam sebuah Boostered. Di dalam NAPS terdapat tiga jenis NAPS yaitu yang pertama A, NAP Tabs, selanjutnya ada NAP Spill, yang ketiga ada NAP Justified. NAPS Tab ini digunakan untuk membuat sebuah navigasi untuk berbentuk tab. Selanjutnya, untuk NAP Pills digunakan untuk membuat sebuah navigasi berbentuk pil. Selanjutnya, untuk membuat sebuah NAP Justified digunakan untuk sebuah NAP yang berbentuk lebar. Untuk lebih jelasnya, kita akan membuat sebuah NAP Step. Oke, langkah pertama kita harus membuat dulu sebuah folder. Nah, kalian bisa membuat foldernya bisa di Localist D maupun di folder lainnya. Nah, kalian bisa, saya disini membuat folder di Localist D. Nah, untuk membuat foldernya, kalian bisa klik kanan. Lanjut, disini ada New Folder. Silahkan kalian kasih nama foldernya bebas atau kalian mau ngasih nama komponen seperti saya disini. Oke, kalau misalkan sudah, kalian bisa, kalian bisa buka si Visual Studio Code-nya. Nah, disini kalian juga bisa buka si Visual Studio Code-nya. Kalau misalkan sudah, silahkan open folder kalian yang sudah kalian buat tadi. Nah, disini ada file, open folder, selanjutnya, buka folder kalian yang sudah kalian buat. Nah, kalau misalkan sudah, kalian langsung bikin new file di folder tersebut. Disini dengan cara file, langsung klik new file. Nah, untuk di NAP sendiri, kita akan membutuhkan sebuah JavaScript dan sebuah CSS. Nah, kalian bisa membuka si website bootstrap-nya untuk mendownload atau kalian bisa menggunakan dengan online. Nah, disini saya akan menggunakan online-nya. Disini saya akan searching dulu si bootstrap-nya. Alapabila kalian akan menggunakannya di lokal, kalian bisa mendownload-nya. Disini ada di si bootstrap, ada button download. Kalian bisa mendownload kalau misalkan kalian mau menggunakan si CSS dan si JavaScript-nya di lokal. Kalau misalkan kalian mau menggunakan si CSS dan si JavaScript-nya online, kalian bisa klik ke Dokumentation. Selanjutnya, disini ada Introduction ke bawahnya. Ketika di sepan ke bawah, ada yang namanya starter template. Nah, disini kalian bisa copy-kan di starter template-nya untuk di file yang sudah kalian buat tadi. Selanjutnya, kita pastikan si starter template-nya. Nah, disini ketika kalian akan menggunakan navigasi, kalian harus membuat sebuah kelas. Nah, disini untuk menampung kelasnya, kalian bisa dengan menggunakan wall. Nah, disini kalian ketikan kelasnya dengan nap, nap tapes. Ini disesuaikan dengan yang ada di dalam kelasnya, yang ada di dalam bootstrap. Selanjutnya, kalau misalkan kalian sudah membuat si nap tapes-nya, kalian enter, lalu buat link untuk menampung si item untuk si text-nya. Nah, kalau misalkan kalian sudah membuat si item-nya, karena si item itu akan dilinkan, kalian bisa memasukkan sebuah kelas dengan kelas navigation link. Nah, disini kalian, di dalam navigation link-nya, kalian ketikan aktif supaya kelihatan kalau misalkan item ini, item-nya pertama ini bersikat aktif. Selanjutnya, disini kita menggunakan wrap. Wrap-nya jangan dulu diisi. Kalau misalkan sudah, kalian isikan si nap link ini dengan si home. Nama item-nya dengan home. Kalau misalkan sudah, kalian bisa membuat item selanjutnya, membuat item selanjutnya, kalian bisa copy-kan atau kalian bisa membuat lagi dari awal. Nah, kalau misalkan kalian membuat dari awal lagi, kalian sama seperti tadi, buat kelas dengan nap item selanjutnya. Kalian buat kelas lagi untuk menampung si link dari item-nya disini. Tapi untuk item yang kedua, kalian tidak perlu menggunakan aktif. Selanjutnya, kalian masukkan wrap-nya, tapi wrap-nya jangan dulu dimasukkan. Lanjut, langsung kasih item-nya dengan keboard. Nah, kalau misalkan sudah, kalian bisa copy-kan si item yang kedua untuk item yang ketiga. Nah, kopi-kan di bawah. Selanjutnya, kita akan membuat si item yang ketiga untuk si nap tapes atau navigation tape. Selanjutnya, kalian kalau misalkan sudah gitu, tinggal mengganti saja yang tadi nama bot-nya menjadi kontak. Oke, kalau misalkan sudah, disini tadi sudah membuat tiga item kalian. Yang pertama tadi home, yang kedua bot, dan yang ketiga kontak. Selanjutnya, kita akan membuat sebuah item di mana item tersebut tidak bersifat aktif atau disable. Nah, caranya kalian menggunakan si kelas, sama kelasnya masih kelas, beli kelasnya nap-nap item. Cuma, disini ada perbedaan di pas pemanggilan nap-link-nya. Disini, ketika kita kalian buat, ketika buat kelas nap-link, disini kalian tambahkan disable. Maka, si item ini akan disable atau tidak akan bisa di-click. Selanjutnya, kalau misalkan sudah, kalian masukkan head, rate-nya, kalian jangan dulu isi. Kalian isinya dengan tanda pagar. Selanjutnya, kalau misalkan kalian sudah isi dengan tanda pagar, nah, disitu kalian bisa masukkan lagi, masukkan namanya dengan disable. Cuma, untuk disable ini, kalian ada tambahan, yaitu kalian harus memakai tab index. Nah, tab index-nya disini, kalian isi dengan minus 1. Selanjutnya, kalian isi area disable-nya dengan true, supaya si item tersebut tidak dapat disable. Kalau misalkan sudah, kalian bisa save si pelatihan tersebut. Kalau misalkan save, kalian bisa klik kanan di latihan tersebut. Selanjutnya, kalian klik detail in file explorer untuk melihat si file tersebut. Selanjutnya, kalian klik dua kali. Nah, maka akan muncul tampilan si index-nya yang sudah kalian buat. Yang pertama, tadi kalian buat home, buat contact dan serial. Tadi kalian sudah membuat sebuah navigation tab. Nah, untuk selanjutnya, kan di dalam si navigation-nya itu terdapat navigation tab, spill, dan justified. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah navigation field. Kalian hanya tinggal mengganti si next-nya menjadi next-feels. Jadi, si next-feels ini berguna untuk navigation yang berbentuk sebuah field. Nah, kalau misalkan sudah, kalian repress tadi yang tadi, maka akan muncul si tampilan next yang berbentuk fills. Nah, kalau misalkan sudah, disini kalian bisa juga menggunakan dengan navigation justified. Nah, untuk ujian navigation justified, kalian sampai yang tadi, kalian tinggal ganti aja si kelas, kelas next-feels menjadi kelas next-feels justified. Kalau misalkan sudah, kalian repress lagi, maka tampilannya akan berubah menjadi navigation justified. Nah, kalian sudah mengajari apa yang dinamakan dengan komponen si next. Selanjutnya, di dalam bootstrap juga terdapat komponen yang namanya napbar. Nah, napbar ini digunakan atau disebut sebagai komponen yang menyediakan header navigasi, di mana si napbar ini biasanya berfungsi untuk membuat sebuah menu di dalam halaman website. Jadi, ketika kalian akan membuat sebuah halaman menu, kalian bisa menggunakan napbar yang ada di dalam bootstrap. Nah, untuk lebih jelasnya, kita buat lagi latihan untuk napbarnya. Kita masuk lagi ke si Visual Studio Code-nya. Selanjutnya, kita masuk lagi dengan membuat beberapa file lagi. Dengan file-nya, kita lanjut, kita buat set file tersebut dengan latihan 2.atml. Kalau misalkan sudah, kita kembali lagi ke bootstrap, copykan lagi si status template-nya, supaya kita bisa menggunakan si javascript dan si CSS-nya secara online. Kalau misalkan sudah, kita posisi hello world-nya di titelnya, kita ganti dengan nakbar. Selanjutnya, ketika titelnya sudah diganti, kita ganti juga di sini hello world-nya di H1 menjadi nakbar untuk judul nakbar ini. Selanjutnya, untuk membuat nakbar, kita akan menggunakan tegnap. Nah, di sini di dalam tegnap ini, kita akan memanggil kelas nakbar. Nah, di sini di dalam tegnap ini, kita bisa menggunakan warna atau untuk si nakbarnya tersebut. Nah, di sini saya menggunakan warna light, jadi kita akan memanggil si nakbarnya dengan nakbar light dan background color-nya dengan bg light. Kalau misalkan sudah membuat sebuah nakbar, kita juga buat, memanggil si kelas yaitu nakbar brand. Nah, di sini kita akan membuat sebuah nakbar brand untuk judul yang akan kita gunakan, yaitu kita bisa isikan di dalam kelas nakbar brand ini dengan PWL. Selanjutnya, kalau misalkan kita sudah membuat kelas nakbar brand, kita akan membuat sebuah button class, di mana di sini button class-nya kita isikan dengan nakbar to go. Nah, di sini kita menggunakan tipenya, tipe button. Selanjutnya, kita menggunakan sebuah data tugelnya, yaitu kita panggil dengan si collapse. Kita akan menggunakan data tugel dengan collapse. Selanjutnya, kita akan membuat sebuah data target. Nah, si data target ini harus disesuaikan dengan ID yang akan kita gunakan di si nakbar-nya. Nah, di sini saya menggunakan data target-nya, menamakan data target-nya dengan nakbar name. Selanjutnya, kalau misalkan kalian sudah membuat nakbar name, kita lanjut saja, kita membuat sebuah... Nah, kalau misalkan kalian sudah membuat sebuah data target, di sini kalian bisa memanggil si area kontrolnya dan mengisikan dengan nakbar item markup. Nah, itu terserah kalian nama-namanya. Selanjutnya, di sini kita akan menggunakan area expanded-nya dengan collapse. dan di sini juga akan menggunakan si area label-nya dengan toggle navigation. Kalau misalkan sudah membuat sebuah button, di sini kita akan membuat sebuah span, di mana span ini akan menampilkan atau akan menampilkan sebuah kelas di mana kelas ini kita isikan dengan nakbar untuk menampung si toggle tersebut. Dari sini saya membuat mengisikan si span kelasnya dengan nakbar toggle icon. Nah, setelah kalian memanggil sebuah si nakbar kelasnya, selanjutnya kita membuat sebuah dip di mana dip tersebut akan memanggil sebuah kelas, yaitu kelas collapse karena kita akan menggunakan si collapse tersebut. dan untuk memanggilnya kalian tinggal dengan nakbar strip collapse. Nah, di sini kalian berarti sudah memanggil si nakbar collapse. Kalau misalkan sudah, kalian lanjut masukkan, kalau misalkan sudah kalian langsung ketikan ID. Nah, di sini kalian ID-nya disesuaikan dengan area control yang sudah kalian buat sebelumnya. Nah, di area controlnya, ini dengan nakbar ALT map up. Nah, di sini juga berarti ID-nya harus sesuai dengan area controlnya, yaitu nakbar ALT map up. Selanjutnya, kalau misalkan sudah membuat collapse-nya, kita buat lagi sebuah dip di mana dip itu akan menampung sebuah kelas, yaitu kelas nakbar net. Nah, di dalam nap bar net ini, kita buat sebuah memanggil sebuah kelas lagi di bawahnya dengan kelas, yaitu net item, di mana net item ini akan memunculkan item-item yang ada di dalam si kelas nakbar net. Nah, di sini untuk pemanggilannya yaitu dengan net item, karena kita juga akan menggunakan link, jadi kita juga menggunakan net link. Dan di sini kita menggunakan red, di red-nya nggak usah dimasukkan. Lanjut, untuk si item pertama kita kasih nama yaitu dengan home. Nah, kalau misalkan sudah, kalian sudah membuat item pertama, kalian bisa membuat item kedua dan selanjutnya. Nah, di sini kalian bisa mengkopikan item sebelumnya, atau kalian bisa meletik lagi, yaitu dengan nap item untuk item kedua, selanjutnya nap link untuk link dalam item kedua, selanjutnya untuk item kedua ini tidak usah memakai aktif. Nah, di sini kalian masukkan red, di mana red ini nanti akan berguna untuk si link-nya. Nah, di sini kalian untuk item kedua, kalian kasih nama dengan about. Selanjutnya, untuk item ketiga, sama masih menggunakan kelas, di dalam item ketiga, kalian panggil si net item-nya, selanjutnya nap link-nya juga dipanggil untuk si link di item-nya. Selanjutnya, kalau misalkan sudah, kalian red, tidak usah diisikan dulu, lalu untuk item ketiga, kalian isi dengan kentak. Nah, karena tadi sudah selesai untuk membuat si nap bar nap-nya, kita lanjut set dulu, selanjutnya selanjutnya kita langsung ke detail in file explorer, selanjutnya kalian klikkan latihan HTML, maka akan muncul si nap bar yang sudah tadi kalian buat. Pertama, ada TWL, sebagian lap bar print-nya, selanjutnya ada item pertama yaitu home, item kedua yaitu upboard, item ketiga yaitu pentak. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang komponen dari bus trip yang selanjutnya yaitu alat disini, untuk komponen alat disini biasanya digunakan untuk menampilkan suatu informasi untuk pesan kesalahan atau pesan berhasil di input, dimana alat ini akan berguna ketika kalian menggunakan, membuat sebuah komponen untuk mengetahui apakah kalian akan, apakah untuk mengetahui, untuk memberikan sebuah pesan, apakah kalian akan menghapus atau menipan dan lain sebagainya. Ini akan berguna ketika kalian akan menggunakan komponen. Nah, untuk lebih jelasnya, kita bisa, untuk lebih jelasnya, kita coba, yaitu dengan, kalau misalkan sudah, kalian buka lagi visual studio-nya, kalau misalkan sudah, kita langsung klik file, file, selanjutnya kalau misalkan klik file, lanjut new file, lalu kalian setkan dengan nama file-nya, yaitu latihan 3. Latihan 3.0 HTML, nah kalau misalkan sudah, kalian klik share, kalau misalkan sudah, klik share, kalian masuk lagi ke browser ke si busetnya, kalian kopikan lagi, karena kalian akan menggunakan si, si CSS dan si Jepa Script setelah online, jadi kalian masukkan lagi, kopikan lagi, dan masukkan lagi si startup.netnya. Nah, kalau misalkan sudah, kalian isi titelnya dengan alert, lalu kasih judul, Nah, kasih judul di hal satu, yaitu dengan alert juga sama, kalau misalkan sudah, nah, untuk membuat sebuah alert, kalian gunakan, Kalau kalian menggunakan read, lalu kalian buat kelas, dan tampil kelas alert, nah disini, di dalam alert ini, terdapat banyak alert, tidak hanya satu, nah disini, kita akan membuat alat yang pertama, yaitu alert primary, Nah, untuk selanjutnya, untuk kalian selanjutnya, kita bisa kopikan, karena sama, tinggal mengganti aja si kelasnya, nah, untuk yang kedua itu, kita akan menggantikan dengan si, Si, si secondary, nah disini, roll alatnya sama, untuk yang ketiganya, kita ganti si, alatnya dengan sukses, lanjut, kita kopikan lagi, Nah, disini, kita ubah si, yang kedua itu, yang kedua, alat kedua dengan ketarangan sekses, dan selanjutnya, untuk alat yang keempat, kita masukkan kelas alert info, dan disini dikasih ketarangan, yaitu alat info, Selanjutnya, kalau kita lagi, kita, selanjutnya, kita, buat lagi, gantikan, alat info, menjadi alat warning, dikasih ketarangan dengan, dengan alat warning, Nah, kalau misalkan udah, kalian resep, lanjut, di fill in file explorer, kalau misalkan udah, kalian klik kat tiga, maka akan muncul alat yang sudah kalian gunakan, Nah, disini terdapat, sepertinya, dari sukses, info, warning, dan sebagainya. Nah, selanjutnya, untuk compare selanjutnya, kita akan membahas tentang, carousel, di mana, carousel ini digunakan untuk slideshow gambar yang terus berulang, Jadi, ketika kalian akan menggunakan slideshow di dalam website kalian, kalian bisa digunakan, carousel yang ada di dalam website, Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung saja, ke latihannya, yaitu kita buka lagi visual studio fontnya, Dan, gantikan, lanjut, kita klik dalam file, selanjutnya, kita save, kalau misalkan udah, kita buka dulu, si, Kalian bisa copy kan dulu gambar, karena di dalam si, cara usaha ini, akan menampai pasca-sidu gambar, Jadi kalian bisa copykan dulu gambar-gambar yang ada di dalam visi atau tanggap kalian Nah disini saya copykan dulu di dalam Pinterest Selanjutnya masukkan ke si 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 ke kelihatan tadi Nah untuk lebih untuk lebih untuk lebih simple kita ganti si nama kita ganti si nama gambar tersebut Itu menjadi gambar satu ber FPG lalu pilih gambar dua ber FPG Sampai lebih mudah ketika menonton kemanacauan di gambar tersebut Nah kalau misalkan sudah kita kembali lagi ke si Kita kembali kita kembali lagi ke si ke si 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 ke si ke si si ke si si ke 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 si tu kita pasukan di latihan lima kalau misalkan sudah dipasukan kalian bisa ditanggungkan pasangannya adalah selanjutnya kita buat dulu sebuah id yang akan menampung si browser tersebut disini saya menggunakan si idnya dengan membuat cidnya dengan browser center selanjutnya kita juga memanggil sebuah kelas di dalam cid tersebut yaitu browser slide karena kita akan menggunakan browser slide kalau misalkan sudah membuat browser slide kita juga masukkan si data webnya dengan browser nah selanjutnya kita buat di bagi nah disini di dalam di bagi ini kita akan menggunakan sebuah kelas untuk si browser di internet disini kita akan membuat sebuah kelas yang memiliki sebuah kelas itu browser nah sebuah setelah membuat browser slide kita akan membuat memanggil lagi sebuah kelas untuk item yang akan ditanggungkan di browser item nah disini untuk pengambilannya yaitu dengan mengambil browser item berarti disini ditatakan sebagai item pertama nah untuk item pertama kita satunya sebagai item selanjutnya kalau misalkan sudah membuat di sebuah kalau saya kalian masukkan di dalam diri tersebut di dalam diri tersebut IMJ IMJ SMC untuk memperkenalkan gambar kalian yang sudah tadi kalian sudah tadi kalian topikan nah disini tadi kan sudah diganti nama gambarnya menjadi gambar setelah jadi kalian juga menyediakan dengan nama gambar dengan nama gambar kalian selanjutnya kalian disini ambil sebuah kelas dengan BF10 PUS100 selanjutnya kalian disikan alatnya gambar satu tapi terserah itu untuk kalian bisa gunakan apapun selanjutnya untuk pembuatan klausel item kedua dan ketiga kalian bisa topikan di klausel item yang pertama nah kalian tinggal mengganti saja di pemanggilan gambarnya dengan gambar dua dan gambar tiga selanjutnya selanjutnya di klausel item kedua dan kedua ketiga tidak usah menggunakan si aktif nah di ayat ini juga kalian kalian berubah menjadi gambar dua dan tiga dengan penggilan si gambarnya kalau misalkan kalian sudah membuat sebuah klausel ini disini kita akan membuat sebuah membuat sebuah klausel kretius dan next nah ketika kalian menggunakan klausel maka akan ada maka akan ada sebuah item untuk klausel dan next di dalam klausel disebut nah untuk membuatnya bisa dengan membuat di bawah dit kalian tambahkan klausel eh di bawah dit kalian bisa tambahkan sebuah kelas yaitu kelas nah disini kalian bisa menggunakan klausel klausel disini kalian bisa menggunakan klausel kontrol kretius klausel kretius nah disini kalian masukkan kretnya nah disini kretnya kalian disamakan dengan ID yang sudah kalian membuat sebelumnya nah di sebelumnya kalian membuat membuat di ID sebelumnya kalian masukkan klausel konto nah sekarang juga di halnya kalian masukkan klausel konto kalau misalkan sudah kalian isikan rownya dengan button selanjutnya kalian masukkan si data data slide yaitu dengan previous clip atau previous selanjutnya disini kalian setelah setelah membuat setelah membuat kelas klausel kontrol previous kalian di bawahnya di dalam si kelasnya kalian masukkan span class dengan untuk memanggil si icon previous itu dengan memanggil class klausel kontrol previous icon jadi ketika kalian memanggil itu akan muncul icon previous di browser disebut nah disini kalian membuat ketikan area hidden dan seterusnya true selanjutnya buat lagi sebuah span untuk menampung SRL only nah silahkan kalian isi span tersebut dengan kalimat previous nah kalau misalnya kalian sudah membuat sebuah membuat sebuah icon previous kalian bisa membuat copykan file sebelumnya untuk 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 icon next kalian tinggal mengganti si class browser previous menjadi class browser next dan di data slide kalian ganti dari next menjadi next selanjutnya kalian di dalam sepanjang pasnya karena akan memanggil icon next maka kalian ganti si browser controller menjadi browser control next icon selanjutnya kalian ganti si SRL nya dari next menjadi previous selanjutnya kalian set pan lalu slow selanjutnya kalian set lalu kalian lalu kalian sedangkan si latinan 5 es untuk pertemuan kali ini cukup sekian apabila terdapat kekurangan kesalahan semoga kalian bisa paham dalam latihan yang saya sampaikan selanjutnya kalian bisa mempelajari tentang si komponen dan push yang sebelumnya belum disampaikan dengan mengespa kalian lagi di si browser kalau misalkan sudah cukup sekian terima kasih wassalamu selamat selamat selamat